Intro Sebanyak 4 ton kayu olahan yang diduga hasil pembalakan liar ditangkap anggota satuan reskrim Polres Aceh Utara. Polisi menahan sebuah truk yang mencurigakan saat melintas di jalan Medan Banda Aceh. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah kayu berkualitas tinggi seperti meranti, merbau, dan damar. Kasat reskrim Polres Aceh Utara AKP Mahliadi mengatakan untuk sementara polisi masih menahan zainal, sopir truk. Polisi akan memanggil pemilik kayu ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekitar 4 ton. Jenisnya merbau, meranti, damar. Terus untuk tersangka sendiri gimana nih? Tersangka sudah kita lakukan penahanan. Seperti diketahui, maraknya perambahan hutan di wilayah Kabupaten Aceh Utara menyebabkan kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir. Dari Aceh Utara, Muzakir melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih. 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 Terima kasih.